Selamat siang dan selamat datang bagi seluruh peserta kaderisasi Gema Inti 2019. Kita ingin disini kenapa teman-teman kita undang untuk datang ke kaderisasi kita saat ini, ini 22 orang ini, karena kita ingin teman-teman disini tuh paham gitu. Gema Inti itu organisasi yang seperti apa sih, kenapa gue harus meluangkan waktu gue di tempat ini, dan juga nanti di daerah gue, gue harus ngapain seperti itu kan. Apa yang teman-teman nanti alami, apa yang teman-teman nanti akan terima, mungkin bisa jadi gak biasa atau gak lazim. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kemudian kalau kita ngalami, kita bisa belajar banyak. Daerah yang kita tuju adalah Cicol Resort, Jalan Tumenggung, Wira Direja, Cimapar, Bogor Utara. Aturan mainnya juga disini gak banyak-banyak, hanya satu, yaitu kita bersama-sama disini, maksudnya peserta berembuk diskusi untuk sampai sini menggunakan kendaraan umum. Indonesia adalah, apabila bisa bersatu, itu akan menjadi negara yang maju, yang besar, yang kuat. Oleh karena itu, kita harapkan Indonesia bisa solid. Apapun keberagaman kita bukan suatu minus, bukan suatu hal yang negatif, tetapi itu kalau bisa dikolaborasikan, kita bisa solid bersatu, itu menjadi hal-hal yang sangat positif. Kalau kalian percaya bahwa proses yang kalian akan ikut 1-2 hari ke depan, akan berguna bagi kalian, dan kalian yakini terlebih dahulu, maka itu akan berjalan lebih baik. Ingat, pilihannya bukan seperti ini. Kalau memang, ya, kalian mau masuk menjadi kader inti, kita harus clear di awal, bahwa ini adalah benar, bukan perjalanan, bukan pilihan yang mudah, bukan perjalanan yang mudah. Ini pilihan yang sulit, dan perjalanan yang pasti tidak mudah. Kenapa hari ini kita butuh yang namanya pelatihan? Karena kita ini sedang membangun, ya, kita sedang membangun satu kebersamaan di dalam rumah besar perhimpunan inti, dan bayangkan kalau kita mengisi rumah besar ini, dengan latar berakang kita yang berbeda-beda, kemudian mereka menafsirkan organisasi ini secara sendiri-sendiri, kemudian mereka memimpin organisasi ini dengan cara yang sendiri-sendiri, kita pastikan organisasi ini tidak punya masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sudah memasukkan perjalanan untuk Home Campaign. Saya diminta untuk menyerah aspirasi masyarakat tentang harapan mereka untuk Indonesia 2020. Aspirasi nanti akan diwujudkan dalam bentuk, gambar, istimewa dan simbol, dan digambar masyarakat, kata-kata saya sediakan. Ya, dan lalu ditandatangan. Semoga saya sukses ya dalam perjalanan ini. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!